Halo guys balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samutra nah kali ini kita akan menggunakan dua kartu epic ya mungkin diantara kalian belum ada yang bisa nyoba atau mungkin pengen tahu efeknya ya dari kartu Washington jadi untuk kartu Washington ini bakal melakukan review ya sama satu lagi si Beatrice untuk awal penjelasan si Washington ini yaitu punya kekuatan agar kita bisa upgrade bangunan setelah di ronde yang kita tentukan jadi misalnya kita aktifkan sekarang nanti di ronde selanjutnya kita bakal mendapatkan otomatis construction area jadi dia langsung upgrade ya harus tapi dengan catatan kalian harus punya bangunan dulu jadi kalau kalian enggak punya bangunan ini enggak bisa diaktifkan ya nggak bisa lalu untuk yang kedua si Beatrice Beatrice apa Beatrice ya Beatrice lah Beatrice nah dia itu big akan mengeluarkan lima diserandam nanti dari lima diserandam tersebut kalian bisa pilih salah satu satu doang nah entah mungkin disnya tersebut memiliki double move atau single move ya jadi nanti dari lima ini gacha ya jadi lima itu gacha lalu disini kita bakal kombinasikan dengan Daniel sama si Dennis ya Daniel sama Daniel itu untuk menaikkan harga bangunan jadi kalau misalnya musuh kita nyentuh bangunan dia bakal mendapatkan harga double lalu untuk yang ini untuk menambah dis jadi kita kalau misalnya nge-stack disk kita jelek kita baru pakai ini ya si Dennis ya Nah ya kita langsung aja ke matchnya oke kita sudah masuk ya semoga ini yes tadi one your turn ke untuk awalan 10-12 ini aja lah ini terlalu mahal sih tapi enggak apa-apa ini yang paling bagus remote kontraksi mungkin aku ambil di sini oke kita dapat double ya berapa ya tujuh atau sembilan ya sama aja sih ini oke kita ambil yang jauh-jauh dulu ya nah orang kita sudah masuk dua bangunan ya setnya juga double coba semoga dia sih tidak ngambil yang mengerikan ya kok sama dia ngambil remote kontraksi udah gimana cuh wah disantai ya siap lah siap 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 ih kok sama ya disknya ya kok juga punya tiga cuh kita geser aja ya kelihatan disknya cuh kok sama selesanya 12 kita ambil 12 oke oke si abang ini udah bisa diaktifkan ya kita aktifkan langsung sekarang biar harganya double oke 5 sampai 7 aku ngambil 4 dulu ih ini double lagi cuh wah aku takutnya kalau double lagi double ketiga bahaya cuh oke kita aktifkan jurus bapak-bapak washington nih kekuatannya nih bapak-bapak washington sini terus kita ambil 11 kenapa aku ngambil 11 karena nanti kita bisa langsung auto-upgrade kita langsung bisa double upgrade yang disini strategi yang cukup pengerikan ya 9 kok dia ikutan ya bisa gitu cuh oke nah tutup nah langsung upgrade ya langsung upgrade harganya masih double cuh hmm 5 7 gak penting banget sih aku ngambil 10 12 ya 11 oke kita dapet card oke kita ambil sini dapet card lumayan trio color kayaknya menang gampang nih cuh aku belum ngaktifin jurusnya betrus oke dia malah ngambil ini cuh 12 di double cuh oke dia ke shop oke dia membuat double disk mau berapa kali dia gerak sih dia masih mikir oh dia jump oke bentar 5 atau 7 waduh ntar bayar lagi cuh 11 bayar udah lah kita pake jurusnya betrus ya ini jurusnya nih oke kita dapet 12 double ya ini aja cuh ini aja karena kartuku jelek-jelek semua ini aja sih paling aman oke kita langsung 12 kan aja kita ngambil card wow wow yes oke banget cuh dapet kontraksi gratis oke kita naikkan harganya ya danial naikkan harga kalo itu naik lagi berarti double cuh hargan cuh enggak oke sebelas ya jangan double oke ini kalo kita dapet di daerah flushing menang cuh oke dia pake denis bintang 2 apain cuh dia perasaannya agak-agak ambigu ya double double di bawah belum ada yang ambil soal oke dia lagi satu kali ini itu profesional 2 ya jadi kalo misalnya 3 kali double nanti kepleset cuh jadi gacha duit oke 15M siap double kedua ya 6 apa yang dia kesini cuh mamam miskin dong buka 10M ya mau beli lho balik lagi ke depan ya oh dia main kombo cuh langsung upgrade wah waduh yang dihapir sana second double loh berani kah 7 berani sih hmm mamam bayar tuh menang via bangkrut ya nah kira dia mau kombo brutal cuh ternyata dia ternyata dia bangkrut ya ada-ada aja cuh nah ya seperti itu kekuatan dari Bapak Washington sama si Beatrice ya gimana menurut kalian bagusan Bapak Washington apa Beatrice kalian bisa komen aja di bawah ya tapi kalau menurutku ya kalau menurutku ya lebih ngerian Bapak-bapak Washington karena kita mau dilain manapun kita bisa nge-upgrade contraction kita itu wah enak banget sih kita tinggal kemana-mana nanti dia upgrade sendiri soalnya cuh itu luar biasanya si Bapak-bapak Washington so gitu aja dari saya mungkin next time aku bakal nyobain si nenek-nenek ini Rakuin sama si Su ya nanti kita bakal coba oke so gitu aja dari saya thank you ya temen-temen yang udah nonton thank you yang sudah like yang sudah subscribe thank you yang sudah nge-share sampai jumpa di next video lagi bye-bye audio jungle audio jungle